Bukti titian cinta yang luar biasa baru saja diterima artis muda Elina Jorg yang barangkali membuatnya melambung bahagia. Bagaimana tidak, bintang pesinetron bertubuh mungil ini tiba-tiba saja mendapat kado THR lebaran super mahal dari sang kekasih Gusti Ega Putrawan. THR spesial itu berupa mobil mewah yang harganya mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Diunggal di halaman akun sosial media milik pribadinya, Elina kontan mendapat aplaus dari para netizen. Dan hanya kepada hotshot, Elina memperlihatkan dengan perasaan bahagia kado istimewa dari kekasihnya seperti berikut ini. Jeng jeng, zoom out, zoom out. Kebetulan pas tepatnya itu kemarin pas satu hari sebelum lebaran. Tiba-tiba saja pas lebaran, hamin satu lebaran, ada mobil di depan rumahnya di itu kan pake toing. Itu kamu ngeliat langsung ya? Ngeliat, ngeliat kan. Terus dia bilang, aku kan lagi di dalam terus Ega bilang gini, ya kamu keluar deh. Dia bilang gitu, terus yaudah dong aku keluar. Oh palingan mobilnya Ega baru lagi. Aku bilang gitu. Gak ada kepikiran, oh pasti ini buat gue nih. Enggak ada. Itu dia keluar, ini yang mobilnya buat kamu. Terus kayak, haaah, haaah, enggak, 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 udah, udah kayak, haaah, senang tapi kayak, haaah, ngapain sih aku bilang gitu. Masa kayak mimpi, kayak mimpi, beneran. Tidak tanggung-tanggung, Ega membelikan mobil keluaran terbaru untuk Elina. Dan ketika tim hotshot menengok kebagian dalam mobil, pemandangan luar biasa pun tampak di depan kamera. Mobil baru itu ternyata langsung dimodifikasi dengan tambahan sejumlah interior yang memberi rasa nyaman sekaligus hiburan berkelas bagi yang empunya. Terdapat TV layar jumbo, kulkas, hingga meja make-up mini untuk Elina. Terus, dia kan sering bawa minuman-minuman, itu ada bisa ditaruh sini. Terus ini ada pendinginnya juga. Itu puluh pas atau apa, Pak? Kalau boleh tahu. Ini nih, ini yang pendinginnya sih. Oh, yang ini pendinginnya? Ini. Keren. Bangkunya ada enggak yang diubah? Ada. Ini bangkunya biasanya motifnya kan enggak kayak gini. Ini yang aku bikin lebih empuk sama aku bikin motif kayak wajib-wajib. Ega rupanya paham betul apa yang dibutuhkan kekasihnya yang acapkali berada seharian di lokasi syuting. Maka setelah memberi fasilitas hiburan mewah, ia menyulap salah satu bagian mobil itu menjadi tempat tidur dan ruang privasi bagi Elina dengan memodifikasi kursi mobil. Tak diragukan lagi, mobil ini bisa menjadi fasilitas khusus Elina menyambut masa new normal. Jika ia kembali syuting dengan tetap memperhatikan standar protokol kesehatan menghadapi COVID-19. Otomatis. Pas dipencet, udah langsung. Set. Bukan sulap, bukan sihir. Bisa. Kepuka sendiri. Elina suka tidur. Suka tidur di mobil kalau lagi nunggu kan. Kalau lagi nunggu syuting. Jadi antara driver sama belakang ada batasan. Ada batasan juga ya, Pak? Tapi tetap bisa ngobrol kan aku bolongin dikit kan. Sedetail itu hal paling kecil menurut aku ya. Dia sampai memperhatikan itu semua kayak mantap banget deh. Nyaman banget. Jadi aku kayak, kan kalau biasanya di mobil saya dan aku kan kayak, aduh gimana nih aku mau tiduran. Jadi kayak aku harus kesana gitu tidurnya. Kalau ini tuh enggak bener-bener sampai kakinya pun bisa dinaikin. Karena ada gituannya yang buat kakinya. Aku sempat kesel karena kan aku juga kayak, ngapain sih beliin mobil yang harganya juga lumayan lagi. Harganya juga, harganya juga mehong banget kan. Terus aku bilang, kamu ngapain sih beliin-beliin aku? Wah enggak apa-apa, aku kan masih, apa masih bisa ngumpulin uang. Enggak apa-apa, kan biar kamu juga nyaman. Kata dia syutingnya. Kayak. Jadi waktu itu Elina sempat cerita. Dia bilang yang mobil dia kan sedan. Aku kayaknya kalau pakai sedan, kalau lagi nunggu, lagi syuting. Terus base camnya lagi di kayak hutan-hutan gitu, aku kan nunggu di mobil. Kayaknya kurang nyaman nih. Tapi mendingan apa aku beli mobil dulu, apa aku beli rumah dulu. Terus dia bilang. Bimbang tuh ya. Bimbang. Bimbang banget. Terus dia bilang, oh yaudah deh, dia bilang, mobil udah ada, aku beli rumah dulu nanti baru mobil. Terus dalam hatiku, oh berarti Elina membutuhkan mobil. Elina benar-benar bahagia. Walau sebenarnya, hadiah mobil ini hanya satu dari selaksa kejutan romantis yang selalu diberikan Ega kepadanya. Elina bahkan tampak terharu saat bercerita tentang perhatian Ega yang begitu total pada dirinya. Sampai-sampai pria pujaan hatinya itu meluangkan waktu serta menyisikan uang untuk membahagiakan Elina hingga menyisikan tanya. Baru satu tahun delapan bulan menjalin asmara, apa yang membuat Ega seolah begitu gigih menjaga hati Elina dengan berbagai hadiah romantis? Kalau itu duitnya dari duit pribadi aku sendiri, dari aku mengelola beberapa perusahaan yang aku jalanin sekarang. Iya betul, kita gak mau ria. Yang harus dicatat kita gak mau sombong, gak mau membanding-bandingkan orang lain. Maksudnya juga gak mau bikin cewek-cewek lain jadi, oh cowoknya harus kayak Ega. Kayak Ega enggak loh ya, disini aku gak mau kayak gitu. Cuma maksudnya aku ngasih Elina ya sesuai kemampuan aku aja. Kita kan sebagai cowok tuh prinsipnya satu. Harus membahagiakan orang tua dulu nomor satu. Setelah orang tua, kita harus membahagiakan orang yang kita cintai. Nah kalau orang yang kita cintai, kita bahagiain dan tanpa membebankan sedikitpun ke kita. Maksudnya kayak dengan aku beli mobil ini buat dia, maksudnya tanpa membebankan tuh gini loh. Misalnya, oh kalau aku beli ini gak maksain keuangan aku dan lain-lain. Dan menurutku, oh yaudah wajar-wajar aja. Yang penting buat dia juga dan hasilnya worth it. Romantis banget, romantis banget dia tuh. Terus kayak beberapa kali kayak dia waktu ke Eropa ngasih oleh-ole gitu. Kayak baju, kayak barang-barang khusus gue aja tuh sampe dia siapin satu koper gede gitu. Iya makanya sayang banget. Perhatian sekali. Kayak jarang-jarang banget juga aku ada cowok yang kayak gitu ya. Makanya kayak bersyukur sekali seperti itu. Kini mobil mewah lengkap dengan modifikasi interior yang laks kian meyakinkan Elina betapa Ega begitu mencintainya. Lantas benarkah mobil tersebut menjadi isyarat kalau Ega sebentar lagi akan melamar Elina? Benarkah pula Elina sudah siap menikah muda di usia 20 tahun? Oh enggak? Sama sekali enggak? Enggak ada. Harus diluruskan. Enggak ada sama sekali mahar atau gimana ini murni. Yaudah aku kasih dia. Yaudah. Tanpa ada mahar syarat ataupun apapun itu. Jujur belum mau nikah. Karena dia juga masih muda banget kan. Masih 23 gitu kan. Sedangkan aku juga masih 20. Jadi kayak yaudah, yaudah pacaran aja dulu. Tapi kita serius. Kita sama-sama pengen sukses aja dulu enggak sih? Apalagi aku kan masih muda banget ya. Masih belia. Bukan lagi. Masih muda banget. Dan aku juga bilang ke dia kayak, Enggak aku masih mau nyari uang dulu nih. Mau sukses dulu. Mau bahagiain semua keluarga aku dulu. Oh dia bilang, yaudah. Emang yaudah jalanin aja dulu kalau misalkan. Alhamdulillah kalau misalkan kita sampai nikah gitu. Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Sub indo by broth3rmax